Halo guys, Ibnu disini. Gue bakar review sepatu Nike Air Zodan 1 yang versi High, Mid, dan Low. Dan gue juga bakal kasih tau ke kalian, bagi kalian yang belum tau ya, yang udah tau yaudah, perbedaan tentang 3 sepatu ini. Jadi yang versi High, versi Mid, dan versi Low ini perbedaannya apa aja mulai dari box, kemudian dari cutting, kemudian dari material, dan lain sebagainya gitu. Nah sebelum kita mulai video pada episode kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu, supaya kita juga makin semangat nih, bikin video-video kayak gini, bikin konten-konten yang lebih menarik, dan mungkin juga bermanfaat bagi kalian. Pastinya bermanfaat dong ya. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari yang versi High. Sepatu yang Retro High OG itu boxnya seperti ini, warna hitam dibalut dengan tulisan Nike warna merah kayak gini. Di dusnya biasanya ada tulisan Air Jordan 1 Retro High OG kayak gini. Dengan kode SKU555088. Kalau misalnya yang versi Mid dan versi Low, kalian pasti nggak akan bisa bedain. Ini sepatunya sepatu Mid atau sepatu Low, karena sepatunya ini hadir dengan warna hitam. Seperti ini dengan logo Jumpman di depannya. Yang Mid ini ada tulisan Air Jordan 1 Mid di label size-nya. Yang Low juga ini ada tulisannya Air Jordan 1 Low. Nah, sedangkan kalau misalnya dus Jordan 1 yang versi Woman atau yang Woman version, tapi bukan yang High, itu dusnya warna putih kayak gini. Nah, ini biasanya yang Mid. Rata-rata banyak keluar Jordan 1 yang Mid itu, yang versi Woman itu dusnya kayak gini. Pasti warna putih kayak gini. Nah, itu perbedaan yang pertama dari bagian dusnya. Sekarang kita masuk lagi ke sepatunya nih. Sebelum masuk ke sepatunya, kita buka dulu ya dusnya. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia guys sepatunya. Ini yang versi High, Retro High OG. Kalau misalnya yang gue tau, ini sepatu Jordan yang Retro High OG, yang tinggi, yang versi High ini, ini rilisan tahun 1985. Ini yang tinggi, ini yang Low. Yang tinggi dan Low itu rilisan tahun 1985. Jadi Nike itu pertama kali kerjasama dengan Jordan, ngeluarin versi High dan versi Low. Nah, untuk versi Mid, ini keluaran tahun 2000-an gitu. Jadi tahun 2000-an ini baru Jordan ngeluarin versi Mid. Sebenernya versi Mid ini diperuntukkan untuk lifestyle aja sih. Nah, langsung aja kita bahas perbedaannya apa sih. Kalau misalnya secara fisik, kalian mungkin bisa langsung bedain antara yang High dan yang Low. Karena kelihatan banget. Apa namanya? Cutting sticker lagi. Cutting dari sepatu ini gitu. Kalau misalnya yang tinggi itu lebih tinggi, kalau yang Low itu pendek banget gitu. Cuma kadang-kadang kita agak bingung, kalau misalnya kalian yang belum tahu gitu ya, ngeliat sepatu Jordan itu, yaudah sama aja gitu kan. Yang Mid atau yang High itu sama aja. Ternyata beda. Jadi cuttingnya itu, bagian Mid itu lebih pendek sekian cm dari bagian yang High-nya gitu. Cuma perbedaan ini juga mempengaruhi dari siluetnya. Siluet sepatunya, kalau misalnya kalian lihat gitu ya. Nah, kayak gini agak beda siluetnya. Jadi versi Mid dan versi High ini bedanya beda dikit. Cuma dari sisi siluetnya juga itu berbeda gitu. Nah, perbedaan yang lagi, biasanya versi Mid itu materialnya nggak lebih bagus dibanding yang versi High. Cuma untuk beberapa keluaran yang versi Mid, itu ada juga yang kualitasnya itu bagus. Atau lebih bagus malah dari versi yang High gitu. Gue mulai dari mana lagi ya? Setelah dari tingginya, kalian udah tahu bedanya tingginya ini yang versi High, ini yang versi Mid, ini yang versi Low. Terus juga perbedaannya ada di bagian Tang-nya. Nah, di bagian Tang-nya itu, kalau misalnya yang versi High, itu ada Neck Air. Tulisannya gini. Tapi kalau misalnya di versi Mid, itu logonya, logo Jumman kayak gini, tapi masih ada tulisan R-nya. Kalau misalnya versi Low, ini nggak ada logo, nggak ada tulisan R-nya, cuma logo Jumman-nya aja. Ini di bagian Tang-nya kelihatan kayak gini. Terus di bagian Wings-nya, kalau misalnya yang High, itu, dan Mid itu Wings-nya ada di bagian samping. Ya, di bagian collar bagian atas ini, ini ada logo Wings-nya. Tapi kalau misalnya yang Low, kan ini pendek ya. Jadi, logo Jumman-nya itu diganti di belakang. Terus perbedaannya lagi ada di bagian Insole-nya. Di bagian Insole-nya, kalau yang Retro High OG, itu tulisannya Neck Air, tapi berhubung ini adalah seri Bloodline, itu tulisannya bukan Neck Air, tapi Who said man was not meant to fly. Nah, kualitas sablonannya, yang membedakan dengan versi Low, nah, gue bahas dulu ya. Yang versi Low ini, bukan tulisan Neck Air, tapi logonya itu adalah logo Jumman kayak gini. Sama seperti di versi Mid. Itu logonya Jumman juga kayak gini. Nah, yang membedakan, itu kualitas sablonannya. Kalau misalnya sablonannya di versi High, itu dia lebih mudah hilang gitu, lebih mudah pudar. Kita baru pakai 1-2 kali, itu tulisannya udah ngelotok-ngelotok. Tapi kalau misalnya yang versi Jumman, itu dia, walaupun kita pakai bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu tulisannya nggak hilang gitu, nggak lepas. Karena gue pernah pakai yang versi Black 2 ini, gue pakai selama 5 bulan, itu tulisannya nggak ada ngelotok atau gimana. Atau logo Jumman ini nggak ada ngelotok-ngelotok gitu. Kalau misalnya versi High, itu tulisannya gampang banget terkelupas gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa Necki membedakan kualitas sablonan yang tinggi sama yang mid dan low gitu. Nah, mungkin itu aja review kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di-dislike aja. Dan jangan lupa juga follow Instagram baru kita, nice shoes underscore supply. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai dukungan kalian kepada channel ini, supaya lebih menghasilkan konten-konten yang lebih bermanfaat atau lebih kreatif lagi dari yang sekarang gitu. Kalau misalnya kalian punya akun Tokopedia, kalian juga bisa ketemu kita di Tokopedia dengan cara search Voivale. Pakai V, Voivale. Nah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.